Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai 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 jumpa Sampai jumpa Sampai Sampai jumpa 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 Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati 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 Amin diğerleri katakabu hayo 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 Yesus, jaminan diri Mereka kata-kata yuk Bercala Bercala bersamamu Harap-harapku kentang Harap-harapku kentang Bercala bersamamu Amin Jangan lupa Bercala bersamamu Harap-harapku kentang Bercala bersamamu Harap-harapku kentang Kau kentang Harap-harapku kentang Bercala bersamamu Harap-harapku kentang Bercala bersamamu Bercala bersamamu Harap-harapku kentang Kau kesuatuanku, bersama hidupku, Minta selamatkan, Kau takkan menjaga sama ibu, Kau takkan menjaga, percaya kepada Tuhan, Kau takkan tutupku, 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih Bapak buat penyertaanmu dalam hidup kami Benar Tuhan iman kami yang menyelamatkan kami Iman kami yang menyembuhkan kami Terima kasih buat firman Tuhan yang hidup Yang selalu kau berikan bagi kami Bapak Biarlah mata kami selalu tertuju kepadamu Tuhan Mata kami tertuju kepadamu Kekuatanku hanya di dalammu Tanah dalam denganku Terlebih di saat aku mengerti Ku pilih untuk tetap percaya Ku pilih untuk tetap mengembangku Kau pernah menolongku Kau punya simu cara Tuhan kan ku Anugramu Anugramu Jadi perisanku Memelilingiku Memeliharaku Anugramu Anugramu Mencari perisanku Mencari perisanku Memelilingiku Memelilingiku Memeliharaku Anugramu Mencari perisanku Mencari perisanku Mencari perisanku Mencari perisanku Mencari perisanku Mencari perisanku Memelilingiku Mencari perisanku Kau pilih untuk tetap percaya. Kau pilih untuk tetap menembakmu. Kau pernah menolongmu. Kau berkasih pun sama Tuhan. Kau berkasih pun sama Tuhan. Kau pernah menolongmu. Terima kasih 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 Hati Terima kasih 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 juga, seringkali saudara yang dikasih Tuhan kita mengangkat diri kita pandai saudara, hidup selara satu sama lain, menjadi angkuh, mementingkan diri sendiri kita eksklusif tidak bergaul dengan orang-orang yang rendah hati, mereka yang memiliki pandangan diri yang realistis jangan melebih-lebihkan diri sendiri terjemahanlah kitab saudara ku dikatakan kesombongan alat dosa yang berkembang biak di dalam diri semua orang itulah sebabnya masing-masing kita diperingatkan dan diperlengkapi untuk menghadap, jadi di dalam diri saya ini sudah saya bisa sombong kita ini semua bisa sombong ada dosa di dalam diri kita kesombongan yang bisa berkembang biak, maka Roma 12 berkata, saudara janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, nanti kita lihat saudara janganlah kamu memikirkan perkara yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan maksudnya yalah pikiran tentang kesombongan pribadi kesombongan sosial atau mungkin juga spiritual kita harus berhati-hati untuk tidak memiliki pandangan diri yang berlebihan atau memberikan nilai yang terlampau tinggi atas penilaian kita kemampuan kita pribadi kita hasil kerja kita persian lain menerjemahkan begini saudara apa yang kamu pikirkan tentang dirimu sendiri pikirkan juga tentang saudara-saudara pikirkan satu sama lain yang sama-sama tertarik pada kasih Tuhan sama-sama ditembus oleh darah Yesus diberkati dengan berkat rohani yang sama jangan menganggap diri kita terlalu tinggi sehingga kita menganggap orang lain terlalu rendah seringkali saudara-saudara di gereja kita mendiskritkan saudara orang-orang lain saudara lebih rendah dari kita hati-hati saudara saat kapan kita menganggap diri kita lebih rohani dari orang lain saat itu juga lah kita sebenarnya tidak lebih rohani saat kapan kita menganggap diri kita lebih baik dari orang lain saat itu juga lah saat dimana kita tidak lebih baik karena kadang-kadang serikali kita hanya merasa menganggap kita berkata jangan menganggap jangan memikirkan yang terlalu tinggi sehingga kita bisa memandang orang lain itu rendah kita mulai menghakimi orang kita mulai menjudge orang kita mulai menganggap orang saudara-saudara akan ke neraka kita sendiri yang bersorga biarkanlah hati kita saudara kita pun ada karena sudah ditepus darah kristus dan hati kita melihat orang lain berbelas kasihan sehingga tidak ada dari pandangan kita dari persepsi kita dari pemikiran kita bahkan dari ucapan kita tidak merendahkan orang lain sudah harus bisa melihat orang lain itu saudara ku sama dengan saudara dihadapan Tuhan kalau saudara ku saya saya ingin cari banyak saudara ku kelas 12 kami ada materi tentang yang namanya multi kultural multi kultural itu keanekaragaman bahwa Tuhan menciptakan semua orang itu saudara punya tujuan dan kita punya harga dan maklumat artinya apa? kita punya kedudukan yang sama dengan manusia lain hanya dengan ciptaan lain kita lebih tinggi bukan berarti saudara ku saya lebih tinggi dari saudara bukan sehingga saya lebih dekat dengan Tuhan saudara makin jauh saudara haleluya mari kita melihat diri kita saudara ada karena sudah ditembus darah kristus dan kita melihat orang lain saudara ku sedang berjuang dan makanya kita men-support dia mengajak diri itu sama-sama karena kalau tidak saudara kita mulai menjudge orang kita mulai menghakimi orang kita mulai menganggap orang lebih rendah dari kita tidak ada di belas kasihan saudara kita sudah mematahkan bahwa dia tidak akan bisa tapi kalau kita merasa oh ini orang perlu ditolak ini orang perlu terima kasih maka hati kita perlu belas kasihan dan kita mulai saudara ku melihat orang itu dengan mata ingat dan kita percaya biar ku bisa ditolak Tuhan haleluya saudara kita gak boleh semong saudara tidak boleh terlampau memandang tinggi kebijaksanaan keberhasilan kita tidak boleh peranggapan sudah menjadi orang berarti terima kasih kalau seorang menyangka bahwa dia berarti dengar padahal dia sama sekali tidak berarti apa katanya saudara ia menipu dirinya sendiri kalau orang lain tidak tipu masih ada untung benar misalnya saudara ku kita bilang belilah apa yang ini mobil ku ini untung kau kita tipu lah orang untung ya saudara ya apa-apa tapi itu pun gak boleh tapi ini saudara kalau kita menangka diri kita berarti itu kita menipu diri sendiri sayang sekali kita tipu diri dia sendiri jadi janganlah kita menangka diri kita lebih haleluya karena ketika kita mengangka diri kita lebih kita sedang menipu diri kita sendiri tadi saya pernah kata kalau orang lain kita tipu masih untung ini diri kita sendiri kita tipu karena rugi saudara bukan untung tapi puntung kalau orang lain bilang jangan ada yang mau puntung semua mau untung haleluya satu-satunya pikiran tertinggi nah dengar apa yang boleh kita pikirkan dengar dengar sebenarnya kita terlampau baik untuk menjadi hamba dosa dan budak dunia itulah yang saudara harus pikirkan tinggi-tinggi terlalu baik lah saya ingin untuk jadi hamba dosa ya terlampau baik untuk menjadi budak dunia selain itu kita harus berpikir sederhana kita harus merendah terhadap pandangan atas diri kita sendiri kemampuan kita serta rahmat kasih karunia sesuai dengan apa yang kita terima dari Tuhan bukan sebaliknya mari kita lihat ada contohnya di dalam kitab bukanlah kita dalam lukas pasal yang ke-18 ayat 10 sampai 14 saya baca ayat 10 saudara baca ayat 11 demikian selanjutnya sudah kita baca secara responsori lukas pasal yang ke-18 ayat 10 sampai 14 saya baca dulu ada dua orang pergi kebaik Allah untuk berdoa yang seorang adalah parisi dan yang lain adalah bermanfaat yang seberas karena aku tidak sama seperti suatu aku berpuasa dua kali sekali berpuasa sekaligian lebih hebat lebih hebat tapi kalau tiga kali sudah lebih hebat aku berpuasa dua kali seminggu aku memberikan sepersepuluh dari segala penghasilan poin 13 sama-sama kita baca yang 14 aku berpuasa aku berkata kepadamu orang ikulah berubahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak sebab orang siapa menindihkan diri dia akan direndahkan dan orang siapa menindihkan diri dia akan ditinggikan katakan amin amin dua orang yang sangat berbeda kita orang parisi satu penguncukan orang parisi berkata Tuhan aku mengucap syukur karena aku bukan pelampok aku orang baik aku orang pelayan aku ada di gereja aku bukan pecinah aku lebih baik dari penguncukan maka membandingkan diri maka orang lain itu lebih itu yang tak boleh baik tidak semua yang dilakukan baik sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan kita harus sudah ada kita berkata berbuat baik tapi bukan berbuat baik supaya kita selamat tapi orang selamat harus berbuat baik berbuat baik tapi jangan merasa kita merasa lebih baik dari orang lain dan ketika kita merasa lebih baik itulah disitulah kita lebih buruk dia berkata aku berpuasa dua kali seminggu aku bayar sepuluh tapi apa katanya saudaraku orang itu saudara dikatakan orang itu pulang ke rumahnya sehingga orang dibenarkan oleh Allah tapi orang parisi menjadi saudara dikatakan apa orang yang tidak dibenarkan oleh Tuhan makalah saudara kita berfokus kepada perbuatan baik kita memang orang harus sudah selamat harus dibuat baik janganlah kita berkata dengan Yesus berkata dengan berkata kecimah saudara jangan pulang ke rumah jangan lagi berbuat tapi jangan jadikan standar hidup kita lebih baik dari orang lain karena kita sudah berbuat baik semua karena kasih kalau dia Tuhan jangan ada orang yang melihatkan kita berkata hendaklah orang yang merendahkan diri di Tuhan sudah memberikan Tuhan terima kasih Tuhan ini aku bersyukur kepadanya kita tidak merasa aku sudah memberi Tuhan mana berkata layak saudara memberi persepuluan kepada Tuhan karena itu saudara terima anugerah dari Tuhan haleluya saudaraku saudara layak melayani karena saudara sadar hidup kita ini anugerah jangan membandingkan diri kita dengan orang lain sementara pemungut cukai dia tidak berani melihat mengenal adatku lagi dia pulih jadi berkata Tuhan kasih halil aku orang yang berdosa ini harus menjadi sikap kita setiap kali kita sama Tuhan Tuhan itu telah kudus dia besar maka ketika Musa mau berjumpa dengan Tuhan dia tahan melihatkan kenapa karena kita berdosa ini setiap kali kita menghampiri Tuhan kita berkata terima kasih Tuhan gak ada yang berluku sokongan semua berkata berkata orang parisi memikirkan dirinya sendiri tidak peduli akan yang lain kecuali dirinya dia puji dirinya sendiri dia bangga banggakan dirinya sendiri bukan untuk kemuliaan Tuhan orang parisi memandang dirinya sendiri dan kebaikannya dia menganggap paling suci lebih suci dari sesamanya yang lain dia memiliki keyakinan yang tinggi akan dirinya di hadapan Allah dan tidak hanya memandang tinggi sendiri seorang benar namun juga mengharapkan imbalan perhatikan saudara dia mengharapkan imbalan atas kebenaran dirinya dia berseru kepada Allah mereka menganggap piringnya benar dan karena itu mereka berpikir bahwa mereka telah membuat Allah beruntang kepada mereka dan mereka menutup kepada Tuhan saudara aku dari sisi yang lain kita harus bisa berhenti jahat yang alasan untuk kita menutup Tuhan kata Tuhan aku sudah berikan aku sudah melayani semua karena semua Tuhan perbedaan antara memunculkan dengan orang parisi rendah hati merendahkan diri haleluya saudara orang parisi aku suka paham siap saudara yang suka paham itu seperti orang parisi jangan ada yang suka paham amin haleluya kadangkala bukan hanya orang kaya sekarang yang paham orang muskin paham paham apa paham muskin ya ya kan supaya apa dikasih hati jadi bukan hanya orang kaya yang bisa paham orang yang ini kan lagi calik ya kan saudara biarlah supaya mati kita ini amin amin inilah kami sudah makan 30 hari 30 malam baru bisa masukkan ke best ya amin saudara pemungut cukai tersebut penuh pertempatan atas dosa dan kerinduan akan alam sedangkan orang parisi penuh dengan rasa percaya akan dirinya kebenarannya kemampuan jangan pernah merasa diri kita mampu saudara haleluya haleluya sikap pemungut cukai berdiri jauh-jauh dia tidak berada berani menengah ke langit dia pukul dirinya apa hasil dari kedua tersebut pemungut cukai pulang orang dibenarkan parisi pulang tidak dibenarkan semua pilih dibenarkan oleh Tuhan atau pilih dibenarkan oleh manusia orang lain bilang mantap kali mantap kau melayani kau tapi kata Tuhan luli nah sudah pilih berkenalan Tuhan atau berkenalan manusia saudaraku kita berkata apa saudara barang siapa mendidikan diri akan direbahkan betul itu saudara kita melihat beberapa orang mulai sombong dia ya memang kita gemes juga ya kita pengennya sekarang ini kan gitu kan saudara seringkali kita begitu ya itu sekarang di datang gitu hati-hati saudara sebuah orang akan waktunya datang orang yang sombong akan merenakan haleluya tidak ada yang perlu disombongkan mungkin kita bersama supaya tidak kita melakukan bisa ah hati-hati saudara mungkin saudara bisa tapi waktunya akan habis habis biarlah kita semua merenakan diri punya apa-apapun punya segalanya saudara saudara-saudara tidak boleh segalanya amin amin saudara berkhidmat pintar profesor sekalipun tapi saudara-saudara saudara tidak profesor karena saudara merenakan diri waktunya saudara akan ditunggikan kita menganggap diri pandai sangat baik untuk menjadi pandai tapi sangat buruk untuk menganggap diri sendiri pandai sebab lebih ada hal apa bagi orang bodoh daripada orang yang memindah dirinya sendiri lebih ada harapan bagi orang yang bodoh daripada orang yang memindah dirinya kecac ya dari 9 ayat 23 sampai 24 beginilah firman Tuhan jangan orang biasa berbegah karena kecacenahnya jangan orang tua berbegah karena kekuatannya jangan orang kaya berbegah karena kekayaannya tetapi siapa yang mau berbegah apa baiklah berbegah karena ini bahwa ia memahami dan mengenal aku bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia keabilan dan kebenaran di bumi sungguh semuanya itu apa kusukai demikianlah berbegah Tuhan jadi kalau ada orang yang berjaksana janganlah berbegah kalau ada orang kaya jangan berbegah karena kaya ngapain jadi kita berbegah dimana berbegah karena ia memahami mengenal Tuhan bahwa Tuhan menunjukkan kasih setia kita bangga saudara karena kita sudah diselamatkan Tuhan kita bersyukur terima kasih Tuhan aku berbegah karena kau yang sudah diselamatkan aku kasih setia yang mempunyai itulah yang sudah katakan kepada Tuhan ilanya firman Tuhan bagi hari ini boleh memperkati kita semua dan kita semua mempunyai kehidupan rohani yang mantap karena kita jaga hati dan kita jaga pikiran kita yang menjadi perpertanian adakah saudara diperkati hari ini adakah saudara mau menjadi pelaku firman Tuhan haleluya maukah saudara bertumbuh dalam kerohanian saudara amin amin saudara makanya belu kiri kanan serangkat takat maukah kau bertumbuh saudaraku maukah kau jaga hatimu saudaraku maukah kau jaga pikiranmu yang 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 kecil itu ah ah Tuhan Yesus memperkati bahkan kita bahkan kita bahkan ke diri semua Tuhan Tuhan yang terima kasih Tuhan Tuhan ku sungguh ajak Tuhan yang ku menanggungi sungguh kau ajari Tuhan Tuhan ku sungguh berasal Tuhan Tuhan sungguh sungguh ajak Tuhan ku menanggungi sungguh kau ajak ku mau selalu tersyukur kepadamu Terima kasih telah menonton 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 Tuhan, ayuhkan Tuhan, masalahku Oh, selamat menikmati Bawangkan hatimu Kau memandungkan hatimu Kau memandungkan hatimu Bawangkan hatimu Kau memandungkan hatimu Kau memandungkan hatimu Sampai jumpa Oh, aleluia E eu kasih, eu kasih Oh, aleluia Oh, a luta pula sarah Oh, aleluia Sampai jumpa 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 Sampai Sampai jumpa Sampai jumpa